Pokoknya, pada intinya, untuk permasalahan ini, bukti-bukti kita sudah cukup. Ya, makanya kita harapkan, Mas Kudasiregar, untuk di minggu depan harus hadir. Tiga diwajibkan... Oke, oke. Itu yang pertama. Dan kedua, ketika pembugat sudah hadir di mediasi ketiga, namun tergugat tidak hadir, apakah akan langsung first step? Silahkan, Pak. Jadi gini, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Yulis Hakim, untuk sidang berikutnya tetap dengan adanya mediasi. Tapi apabila tidak dihadiri oleh tergugat, maka agenda tersebut berubah nanti langsung menjadi agenda pembuktian. Masuk ke materi pokok untuk pembuktian perceraian. Berarti akan ada berapa lagi proses persidangan hingga akhirnya putus? Ya, setelah pembuktian pasti ada pemeriksaan saksi nanti. Siapa yang pernah melihat permasalahan antara Mbak Sefi dengan Mas Kudasiregar. Mungkin sudah menyiapkan buktinya, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siapkan. Bukti-bukti, saksi-saksi. Bukti semua saksi kita sudah siapkan. Saksi mungkin dari pihak masyarakat sih siapkan dari keluarga? Oh nanti, nanti itu. Nanti teman-teman juga bisa tahu. Ya, nanti teman-teman juga bisa tahu. Pokoknya, pada intinya, untuk permasalahan ini, bukti-bukti kita sudah cukup. Gitu lah. Bukti-bukti kita sudah cukup. Seharusnya ini menjadi perhatian Mas Kudasiregar. Gitu lah. Karena ini akan menjadi konsekuensinya beliau. Ya, makanya kita harapkan Mas Kudasiregar untuk di minggu depan harus hadir. Tuhan, sorry, menegaskan aja, Pak. Artinya hari ini mediasi ditunda atau mediasi? Lanjut ke mediasi ketiga. Lanjut ke mediasi ketiga. Lanjut ke mediasi ketiga, ya? Mediasi ketiga. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 24. Mas F.T. akan hadir? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat Mas F.T. akan hadir atau enggak. Cuma, kalau kita bicara masalah etiket baik, Mas F.T. selama ini selalu hadir. Selalu ingin memperjuangkan hubungannya dengan Mas Kudasiregar. Ya, tinggal kita lihat dari terbukatnya seperti apa kan teman-teman bisa nilainya. Bang, memperjuangkan juga termasuk buka untuk peluang rujuk, Bang. Tadi seperti yang dibilang. Oh, pasti. Sampai saat ini Mas F.T. Siregar masih dibuka untuk peluang rujuk. Maka dari itu kita sebagai kuasa hukum masih dipercayakan untuk hadir. Karena tadinya hari ini juga sebetulnya saudari S.T. mau hadir. Tapi karena badannya tidak terlalu enak. Ya, jadi kita sebagai pas siat hukum yang dipercayakan untuk peluang rujuk, Bang. Alasannya apa, Bang? Masih buka peluang rujuk, Bang. Sementara kemarin Mbak S.T. sudah bulat gitu. Belang yakin itu baterai? Sebenarnya kayak gini. Alasan Mbak S.T. Mungkin yang selalu diberitakan di media adalah Wah, Mbak S.T. ini pelin-pelan. Dia yang menggugat, tapi dia juga yang mau lujuk. Sebenarnya bukan itu. Pada intinya, Mbak S.T. hanya ingin memperjuangkan haknya. Mbak S.T. hanya ingin sampai sejauh mana Mas Putra Siregar ini bisa mempertahankan. Kan dia sudah berstatement. Melalui instastory-nya, Mas Putra Siregar sudah berstatement. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, dia akan mempertahankan keutuhan keluarganya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Makanya Mbak S.T. sampai hari ini tetap berkomitmen dan memberikan kesempatan. Dia mau tahu sampai sejauh mana Mas Putra Siregar bisa mengupayakan bahwa permasalahan ini akan cepat selesai. Itu pertama. Yang kedua, permasalahan ini adalah satu yang dikorbankan. Adalah anak-anak. Mbak S.T. selalu memikirkan itu. Makanya sampai sejauh mana juga Mas Putra Siregar bisa mempertahankan satu, keluarganya. Kedua, untuk masa depan anak-anaknya. Jadi, pemberitaan di media bahwa Mbak S.T. pelin-pelan atau bagaimanapun itu beritanya itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Kita mengupayakan hari ini adalah untuk masa depan anak-anaknya Mbak S.T. Oke, Bang. Bang ingin mempertahankan rumah tangga nih basah-kasarnya atau memberikan kesempatan bagi PS. Tapi tidak ada komunikasi dari PS kepada S.T. Nah, bagaimana upaya dari S.T. sendiri untuk membuka komunikasi atau bertanya kepada PS terkait hak anak-anak? Jadi begini ya. Untuk Saudari S.T. dalam melakukan pemenahan di dalam rumah tangganya dari hasil mediasi dia hadir untuk memperbaiki saja itu sudah hal yang cukup besar untuk ingin memperbaiki rumah tangga. Kenapa? Karena ingat, kembali lagi kita ini sebagai penggugat. Berarti di sini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Saudara Putra Siregar yang menyakiti hati S.T. sehingga terjadilah seperti ini. Apabila sampai saat ini Kuasa Hukum maupun Saudara Putra Siregar belum ada yang mengkomunikasikan hal tersebut dengan kami. Apabila dia punya etiket baik, dia memiliki etiket baik, harusnya dari pihak Kuasa Hukum ataupun pihak Putra Siregar sendiri adalah upaya menghubungi kami sebagai Kuasa Hukum ataupun kepada pihak S.T. Berarti menegas kembali. Kalau mengenai nafkah bagaimana? Masih dinafkah ini? Oh, sampai saat ini nafkah. Ya, kita akan berjuangkan masalah itu. Karena memang itu kan menjadi salah satu faktor utama. Ya kan? Salah satu faktor utama dampak dari permasalahan ini. Dan ini juga, kita ini hanya menjalankan sebagaimana hukum acara yang ada. Tahapan ini semua harus kita jalankan. Mau nggak mau. Cuma kan bagaimana nih Putra Siregar, Mas Putra Siregar menepati apa yang menjadi statementnya dia? Berdasarkan instansory-nya dia. Ya kan? Dia mau mempertahankan keluarganya. Mau memikirkan masa depan anaknya. Tapi bagaimana caranya? Sampai hari ini pun tidak ada komunikasi. Ya kan? Oke bang, kemarin Mbak Siregar bilang kalau udah nggak dinafkahin lagi sama sebuah Mbak sekarang. Oh, berdasarkan Mbak Siregar kan berstatement seminggu lalu kan? Bahwa semua masalah keuangan sudah di-stop oleh Putra Siregar. Terus kemudian, bagaimana nasib anak-anaknya kalau semua itu diakses di-stop? Ya kan? Dia, makanya hari ini, sampai dengan hari ini Mbak Siregar berjuang sendiri. Gitu loh. Untuk menafkahi anak-anaknya, membiayai semua keperluan rumah tangganya. Seperti statement juga dengan kemarin Mbak Sifti kan bicara sama teman-teman bahwa apabila Mas Putra Siregar mau ketemu anak-anak ataupun anak-anaknya mau ketemu dengan Mas Putra Siregar, Mbak Sifti akan mengantarkan anak-anaknya kepada saudara Putra Siregar. Jadi, menurut saya semua bentuk komunikasi dari Sifti terbuka. Begitu. Dari masalah anak, dia mau main sama bapaknya, silahkan. Itu semua terbuka. Bang, saya garis bawahi, Bang. Tadi bilang Sifti bahwa PS memiliki kesalahan-kesalahan. Apakah, satu, termasuk kesalahan berulang, dua, adakah indikasi dungan persimpuan? Ya, ini kesalahan yang selalu berulang. Sebenarnya, makanya Mbak Sifti kan pernah berstatement bahwa ini sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu sebenarnya. Dan ini tidak pernah diselesaikan oleh Putra Siregar. Tapi, untuk masalah perselingkuhan, balik lagi, kita selalu tekankan. Ini adalah rana privasi keluarganya mereka yang tidak bisa kita ungkapkan di dalam media. Karena itu sudah menjadi bagian pokok materi perkara perceraian ini. Tapi itu akan menjadi agenda di sidang pembuktian, Bang? Segala macam bukti yang sudah kita pegang, kita akan buka di depan, di hadapan majelis. Itu ada buktinya, Bang? Apa? Ada bukti yang tak punya kuat. Oh, bukan. Masalah bukti itu, itulah menjadi ibaratnya senjata kita. Bang, mengenai kemarin katanya Kak Sifti akan mengantarkan anak-anak ke rumahnya PS, itu sudah terjadi atau belum ya, Bang? Anak-anak bertemu dengan bapaknya? Untuk hal itu, kita belum tahu. 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 Tapi sampai hari ini, Sifti masih kesulitan untuk menemui PS, dan juga Sifti kesulitan untuk menemui PS. Sebenarnya begini, tidak ada kesulitan untuk Mbak Sifti menemui PS. Tapi, Mbak Sifti menunggu. Sifatnya Mbak Sifti menunggu. Sampai sejauh mana sih usahanya Putra Siregar? Apakah hanya berkomunikasi by WA? Apakah ada etikat baik untuk bertemu? Tapi, sampai hari ini, yang sepengetahuan kita, Mas Putra Siregar belum pernah ada keinginan untuk bertemu Mbak Sifti. Baik Mbak Sifti sendiri ataupun kita. Sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Lanti di dalam, Mbak Sifti kan mencari nafkah, berjuang mencari nafkah sendiri. Kalau boleh tahu, hasilannya gimana? Ada kesulitan juga berarti, Mas? Dari mana? Untuk pendapatannya dari mana, saya nggak sampai di situ ya, Mas. Saya nggak tahu. Tapi ada kesulitan nggak dari beliau? Meniliki kesulitan ekonomi. Iya, saya rasa setiap seorang istri yang kemudian tidak dinafkai lagi oleh suaminya pasti ada kesulitan. Pasti ada kesulitan. Gitu loh. Dia membesarkan tiga orang anak yang harus sekolah, yang harus makan setiap hari. Iya kan? Sudah berapa bulan, Pak? Sejak kita mengajukan gugatan ini. Untuk si, untuk si sendiri dia yang meninggalkan rumah atau orang putra yang meninggalkan rumah. Oh, Mbak Septy yang meninggalkan rumah. Karena itu kan menjadi apa namanya, kalau misalkan Mbak Septy tetap bertahan di rumah, kita, yang kita takutin adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya langkah balik-baiknya, Mbak Septy memutuskan untuk keluar dari rumah. Kita memberikan advice-advice terbaiklah. Dari awal ini, kita sebagai kuasa hukum itu pada saat dia cerita. Dia cerita mengenai bagaimana kalau kita mediasi, saya ada permasalahan hukum seperti ini. Awal mula kita hanya menjalankan amalan. Jadi kita tidak tiba-tiba langsung, oh kita menggugat perceraian. Tidak. Kita pertama-tama kita memberikan apa bisa, kita bicarakan di luar, kita lakukan mediasi di luar dari, pada persidangan. tapi ternyata sepertinya susah gitu untuk seperti itu. Akhirnya dilakukan kembali nih pengulangan-pengulangan tadi yang teman-teman tanyakan. Akhirnya pada saat tanggal 12 Oktober dia sudah menyerah dan dia mau menggugat putra serigar ke persidangan. Bang, sudah tadi pengulang katanya Mbak Septya lagi gak enak banget dan lagi sakit apa mungkin kan? Oh saya kurang tahu. Saya kurang tahu ya. Yang menurut. Ya, yang Mbak Septya kasih tahu ke kita hanya dia lagi kurang fit aja. Bang, selain cerai isi gugatannya selain itu apa aja mungkin kan? Arta Gonogini anak dan lain-lain kan? Kalau Arta Gonogini dan anak itu nanti. Nanti terpisah. Terpisah. Di agenda selanjutnya setelah perceraian. Kita fokus di perceraian. Kita fokus aja di perceraian. Bang, tapi gak ada kerasan belum ya dalam rumah tangga ya? Itu nanti kita sampaikan. Karena ini sifatnya private and confidential. Jadi kita belum bisa buka. Karena nanti ada beberapa poin tuh. Jadi gak hanya satu dua. Ada beberapa poin yang mengakibatkan adanya gugatan perceraian ini. Jadi kalau teman- Sebutin poin-poin tersimpun gak tuh ya? Bisa disebutin seperti itu gak? Kita belum bisa sebutin. Karena ini salah satu materi di persidak. Bahasa tidak pernah ngomong dengan orang ketiga. Aku pertama banget itu. Ya kita kita gak pernah bicara sih. Cuman kalau kita bicara bahwa ini nanti sifatnya berangkat-angkat jadi kita belum bisa ngomong. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.